Hai Assalamualaikum semuanya Selamat malam ketemu lagi ya Terima kasih masih setia untuk mengikuti channel opsi ini malam hari ini aku akan berusaha bercerita belajar tentang makna cinta lokasi alias cinnok tapi seperti biasa ya sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu bagi kalian semua yang belum subscribe karena bengal ketinggalan ya informasi-informasi dan karya-karya puisi serta cerita-cerita inspirasi tentunya tetap di channel opsi untuk yang sudah subscribe dan sudah dukung channel ini terima kasih saya ucapkan semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya dan yang pasti langkeng deh sama pasangannya Amin Amin cinta lokasi alias cinnok cinta lokasi alias cinnok karena tak sedikit orang yang mengalaminya mungkin kalian sering denger ya cinnok itu biasanya terjadi misalnya ada artis A terlibat cinta lokasi dengan artis B karena mereka sering syuting bareng sering main bareng menjadi lawan main dalam sebuah sinistron atau film itu mungkin yang sering denger ya tapi tentu enggak hanya artis kalian juga mungkin yang sering ketemu sering bareng dari lama-lama biasa ya lama dari yang biasa-biasa lama-lamanya menjadi luar biasa bener nggak kalau bahasa Jawa sih Bopata Jawa itu Witing Trisno Jelaran Kulino hehehehe jadi kan datu biasa terus menerus ketemu ya akhirnya muncul benih-benih cinta gitu lah kira-kira ya bagi sebagian besar kita yang keseharian dihabiskan di tempat kerja profesi kita pun rentan terhadap cinnok karena disana ada kesempatan untuk berinteraksi secara intens baik dengan tekan kerja pimpinan atau bawahan nanti kalau sejumlah psikolog itu pernah baca itu misalnya ada staf pengajar dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi Jakarta ini Arvin Nintia Hospitaloka saya pernah baca tapi lupa eh di mana gitu itu menurutnya bahwa fenomena cinta lokasi ini wajar terjadi sewajar kisah Roman anak SMA dalam satu sekolah itu katanya sih karena sering ketemu ya sering ketemu sering baru terus-terusan gitu bahkan mungkin sepanjang waktunya lebih banyak bertemu dengan si dia gitu daripada pasangan kita mungkin yang di rumah dalam daerah psikologi rasa cinta suka atau ketertarikan pada orang lain memang dapat tumbuh karena adanya kedekatan misalnya sering bertemu dalam satu lokasi atau cinta lokasi seperti di kantor dapat terjadi karena salah satu faktor seperti seringnya berinteraksi namun juga berpanduan beberapa alasan jatuh cinta seperti karena sering ketemu dan sebagainya jadi lama-lama terpesona terpesona aku terpesona cinta lokasi ini biasanya bermula dari kebersamaan dan keakraban dalam suatu situasi karena seringnya meluangkan waktu bersama maka lama-lama muncul rasa nyaman dan akrab nah disinilah biasanya muncul benih-benih cinta seperti kata para ahli itu cinta bisa muncul dimana saja kapan saja ini merupakan fenomena yang umum bahwa semakin sering bersama semakin banyak bertemu atau semakin banyak menemui kesamaan dalam berbagai hal maka semakin kuat daya tarik diantara dua pihak tersebut jadi rasa suka tertarik dalam jenis atau cinta bersifat universal tidak memandang tipe perbadi atau karakter status sosial dan lain-lainnya jadi semua orang bisa merasakan hal ini yang memiliki adalah respons dari masing-masing orang tersebut pantai yang secara terbuka mampu mengekspresikan perasaan yang ada untuk memilih di bendang atau juga ada yang pelan-pelan mulai menyampaikan rasanya sehingga muncullah benih-benih rasa benih-benih cinta yang yang akhirnya kunjung pada cinta lokasi lalu pertanyaan sekarang ya sekarang adalah apakah cinta ini berpotensi menjadi masalah? nah ini lagi-lagi kalau sejumlah ahli psikologi itu berpendapat bahwa cinta merupakan efeksi manusia yang bisa dikatakan paling menguras emosi baik emosi positif maupun negatif nah luapan emosi inilah yang dikhawatirkan akan mempengaruhi objektivitas yang dituntut dalam dunia kerja ataupun profesional ini karena saat seseorang jatuh cinta ia bisa menjadi penuh energi dan secara sadar maupun tidak akan memacu dirinya untuk melakukan hal yang terbaik jadi fenomena ini sebenarnya salah satu imbas positif dari jatuh cinta yang bertujuan untuk meningkatkan diri diri jadi sering ketemu sering bersama makan bareng ngobrol bareng kerja bareng lama-lama tuh muncul benih-benih rasa kecocokan kenyamanan sehingga perlahan-lahan akhirnya karena nyambung satu sama lain mungkin muncullah benih-benih cinta itu yang bilang rasa sadar gak sih kadang-kadang seperti itu kalau lagi kerja gitu seharian bareng sama dia terus lama-lama nih asik juga nih gitu kan apalagi misalnya yang lagi berantem pasangannya nih aduh ketemu sama nih kayaknya lebih baik nih lebih enak nah ini jadi hati-hati ya cinta lokasi ini bisa terjadi pada siapa saja tapi kalau bisa sih kita ambil positifnya aja ya sebagai penyemangat aja bahwa partner kerja itu partner kerja kita yang terbaik adalah sebagai pemacu kita untuk bekerja lebih baik gitu ya tapi jangan sampai terjerumus kesana karena ini baru membas kepada perselingkuan dan ujung-ujungnya menjadi ada muncul orang ketika dan akhirnya aduh gak tau deh tapi gimana kalian ada yang pernah merasakan seperti ini atau mungkin sedang atau yang belum jangan jangan dicoba ya harus tahan gak kuat itu tadi ya tentang cinta lokasi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gembaran kepada kalian semuanya kalau pun ada kurang atau ini ini sebagian dari hobi ini saya sepanjang yang saya tahu dari membaca dari berbagai sumber mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semuanya dan jangan lupa diharapkan ini tetap bahagia tetap jaga kesehatan dan semakin cinta kepada si dia yang kalian cintai terima kasih semuanya sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati